Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali masuk jebakan Hamas di jalur Gaza. Saat berniat menerobos terowongan, pasukan Zionis itu justru terkena ledakan bom yang dipasang di pintu masuk dua terowongan. Akibatnya sejumlah tentara Israel itu tewas dan terluka. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qasam, sayap militer Hamas, pada Kamis, 29 Februari 2024. Brigade Al-Qasam mengaku bahwa pasukannya melakukan sejumlah operasi untuk melawan pasukan Zionis di Gaza. Di antaranya, Brigade Al-Qasam meledakan sebuah bangunan dan dua terowongan saat pasukan Zionis berupaya menembusnya. Akibat jebakan itu, sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Selain jebakan itu, Brigade Al-Qasam juga mengklaim bahwa pesawat tempurnya menyerang tiga pengangkut personel lapis baja dan sebuah tank Merkava. Atas serangan tersebut, lima tentara juga dilaporkan tewas. Di sisi lain, Brigade Mujahidin pun mengaku menargetkan posisi Zionis di tenggara lingkungan Al-Saitoun, yang mana serangan di wilayah itu membuat IDF ciut dan mundur. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.